Hai 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 selamat datang kembali bersama Min Zed di channel kesayangan kita semua Cinema Zed Nah jadi nih temen-temen ya kemarin-kemarin ya ada nih yang suka nyaman-nyaman Min Zed nih Sama salah satu channel lain tapi ya gak tau deh nama channelnya apa gak terkenal Yaudah kalau begitu temen-temen nih kali ini Min Zed akan ngerekap sebuah alur film tentang beruang unik Beruang lucu yang dia main-main si Laturami ke dunia manusia Film ini berjudul Paddington Nah gimana film ini? Langsung aja yuk kita simak dan ikuti bersama-sama Tetapi sebelumnya temen-temen jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe Dan jangan lupa juga bahwa konten ini 100% spoiler Dan yaudah langsung aja yuk kita mulai filmnya Awal dari film Paddington ini ya temen-temen adalah dokumenter kuno yang menayangkan Tentang sebuah tempat di tengah hutan misterius Tempat tersebut dihuni oleh para beruang unik yang dapat bertingkah layaknya manusia Nah manusia yang menemukan tempat itu memberi pengetahuan kepada beruang-beruang tersebut Waktu pun semakin berlalu dan si manusia pergi dari hutan itu Bertahun-tahun berlalu Sekarang hiduplah seorang beruang kecil lucunan unyu Boneka itu adalah keponakan Eh bukan boneka Beruang itu adalah keponakan dari dua beruang tadi guys Beruang kecil itu sehari-harinya hanya mencari sari buah untuk diberikan kepada paman dan bibinya Beruang kecil itu lalu memanjat sebuah pohon untuk mengambil buah-buah Dan diolah hingga yang tersisa hanya sarinya aja Ternyata-ternyata nih Paman dan bibinya ini semenjak kedatangan pria di awal film tadi Sering membicarakan perjalanannya ke London Banyak sekali loh kejadian lucu guys Saat si beruang kecil membantu paman dan bibinya mencari sari buah Malam pun tiba Ketika bara beruang itu akan tidur Mereka mendengarkan tutorial hidup di London dan menerukan tutorial itu Tetapi tiba-tiba nih tidur malam mereka terganggu saat ada sebuah gempa bumi yang menyerang daerah tersebut Paddington bersama paman dan bibinya langsung melarikan diri menuju tempat yang aman Namun naas paman pastruzo yang sedih karena rumahnya hancur terdiam Dan ia tidak bisa berlindung hingga ia Kejatuhan Keesokan harinya beruang kecil dan bibinya keluar dari perlindungan Ia mencari pamannya namun nasib tak dapat dilawan Pamannya wafat dalam kejadian semalam Dua beruang kecil itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke London Beruang kecil serta bibinya mendayung perahunya sampai ke sebuah pelabuhan Beruang kecil itu lalu sedih karena bibinya ternyata tidak bisa ikut dalam perjalanannya Bibinya memberi beruang kecil itu sedikit nasihat soal London Dan memberikan sebuah tanda kalung serta topi milik mamannya Setelah itu guys beruang kecil yang ada di kapal merasa lapar Ia membuka kopernya yang berisi sari-sari buah dan memakannya dengan amat sangat lahap Berhari-hari ia di kapal itu akhirnya ia sampai di pelabuhan London Beruang kecil segera melanjutkan perjalanannya Ia bersembunyi di tempat sampah sampai ia diangkut oleh para petugas menuju stasiun bersama para manusia Tetapi nih karena saking sibuknya manusia-manusia itu cuek dengan beruang kecil itu Beruang kecil menunggu sampai malam di stasiun tersebut Ia kehabisan bekal teman-teman Ia bingung nih saat para burung darah menghampirinya dan mencoba merebut rotinya Singkat cerita guys Kereta pun akhirnya datang Dari kereta turunlah satu keluarga yang tampaknya sedang berdebat antara satu sama lain Keluarga itu melihat beruang kecil tersebut Namun ya cuek aja lagi Walau beruang itu menyapa mereka Tetapi guys sang ibu yang bernama Mary menghampiri beruang itu dan bertanya Dari mana beruang itu berasal Si Mary yang melihat tanda kalung dari beruang tersebut Akhirnya mau membantu beruang kecil itu Beruang itu diajak si bapak yang bernama Mr. Brown Ke sebuah restoran untuk makan Mr. Brown dan Mary lagi-lagi berdebat Mary memohon nih agar beruang tersebut ikut dengan dirinya Dan sejak saat ini keluarga itu pun memanggilnya Paddington Keluarga itu mengajak Paddington berkeliling London Sampai akhirnya mereka sampai ke sebuah rumah Paddington terkesima nih melihat rumah dari keluarga itu yang amat sangat indah sekali Keluarga itu memberikan Paddington waktu satu malam untuk menginap Paddington agaknya bingung di mana nantinya ia akan tinggal Ia lalu bertanya soal penjelajah yang waktu itu mengunjunginya Mary mencoba untuk menolong Paddington menemukannya Di ruangan lain guys Mr. Brown mencoba menelpon petugas pemerintah untuk menangani Paddington Paddington yang baru pertama kali mengenal kamar mandi nampaknya asing dengan segala hal Ia sangat amat bingung sampai-sampai ia meletakkan kepalanya ke kloset Nah akhirnya Paddington pun malah merusak seisi kamar tersebut dengan tingkahnya Mary yang ada di dapur berdiskusi dengan suaminya soal penjelajah yang ada di peru Ya seperti yang dikatakan Paddington Mr. Brown kaget nih ketika tiba-tiba ada air yang jatuh dari atapnya Ternyata itu adalah Paddington yang membuat banjir seisi kamar mandi Paddington pun akhirnya tidur di loteng Sebelum tidur ia menulis buku diarinya Ia mengenalkan keluarga Brown ke bibinya lewat buku diari tersebut Selesai menulis diari Paddington dihampiri oleh Mary Mary berkata bahwa penjelajah itu sebenarnya tidak ada Paddington menjelaskannya berulang kali dan Mary berjanji akan mencarikannya Di tempat lain di sebuah museum seorang petugas museu membawa sebuah kotak besar Kotak itu diserahkan kepada ibu direktur Ternyata isi kotak itu adalah seekor primata yang dikandang Primata itu akan dibuat menjadi sebuah koleksi antik dan diawetkan oleh direktur tersebut Petugas itu lalu berkata ke ibu direktur bahwa di pelabuhan dirinya melihat jejak seekor hewan yang aneh Yang nyatanya hewan itu adalah Paddington Ibu direktur sangat tertarik dengan Paddington Nah ternyata guys ibu direktur ini sudah mencari Paddington sejak zaman dahulu Pagi hari pun tiba Paddington kecil bangun dari tidurnya Paddington turun ke dapur untuk sarapan Namun lagi-lagi nih tingkah lucunya membuat kita semakin gemas Setelah melakukan aktivitas pagi keluarga Brown berangkat untuk bekerja Tetapi Mr. Curie menghentikannya dan bilang bahwa ia semalam tergenggu Satu keluarga itu pun akhirnya otw ke tempat masing-masing Mereka mengajak Paddington ke stasiun Tetapi guys Paddington yang masih asing nih dengan stasiun Akhirnya malah terpisah dengan keluarga Brown Paddington dengan tingkah lucunya malah mempermalukan dirinya ketika ia jatuh guys Paddington dan Mary nih ya Akhirnya sampai ke toko barang antik Paddington sangat senang sekali melihat mainan kereta-keretaan itu Mary pun berbicara dengan pemilik toko tersebut Pemilik toko menceritakan tentang masa lalunya Mr. Gruber nih atau pemilik toko tersebut ya Melihat topi dari Paddington dan mencari tahu umur serta dari mana topi itu berasal Tetapi tiba-tiba guys ada seorang pencopet di toko itu Paddington melihat pencopet dan pencopet yang ketahuan itu akhirnya menjatuhkan dompetnya Paddington yang berpikir bahwa itu dompet milik pencopet tersebut akhirnya mengejarnya Ia bahkan sampai menaiki skateboard, memakai topi polisi dan bergelantungan di sebuah payung yang ditarik oleh tram Semata-mata hanya untuk mengejar pencopet tersebut Tingkah Paddington ini mengundang banyak sekali perhatian Tetapi akhirnya perjuangannya gak sia-sia guys Ia berhasil menangkap pencopet tersebut Ketika kembali ke toko barang antik, ia akhirnya disambut bak raja Mr. Gruber lalu memberitahu Paddington bahwa topi itu adalah topi milik klub penjelajah kuno Sekarang kita berpindah sebentar yuk ke ruang kontrol stasiun Madam Direktur menyusup ke stasiun itu Ia mencoba melihat rekaman ulang CCTV yang menunjukkan lokasi dari Paddington Dan ia pun akhirnya menemukan petunjuk Kita kembali ke Mr. Brown dan Mary Mereka berdua berdebat soal Paddington Mr. Brown tampaknya kurang suka dengan kehadirannya Paddington yang berdengar hal itu sedih Judy lalu datang membawa sebuah koran yang membuat berita Paddington tadi pagi Judy meminta maaf kepada Paddington atas sikapnya kepada Paddington Judy dan John bercerita soal ayahnya yang cuek dan pemarah Lalu Mr. Bird ikut bercerita bahwa ayahnya ini di masa lalu bukan orang yang seperti itu Ayahnya berubah semenjak ia mempunyai anak Setelah perbincangan itu Judy dan John memandikan Paddington Dua anak itu sangat amat bahagia sampai-sampai orang tua mereka terharu melihat kebahagiaan Judy dan John Lalu guys Paddington diberi jaket lama milik Mr. Brown Paddington sangat suka dengan jaket itu Mr. Brown lalu berubah pikiran yang awalnya tidak membantu Paddington akhirnya malah memilih membantunya Guys guys berpindah dulu ya ke Madam Direktur Madam Direktur sekarang menaiki taksi yang dinaiki oleh Paddington Lalu dirinya mengintrogasi supir taksi tersebut Supir taksi itu akhirnya memberitahu bahwa Paddington ada di suatu tempat yang bernama Windsor Garden Madam Direktur mengikutinya sampai ke Windsor Garden dan ia melihat Paddington berada di sana Lalu guys Mr. Curie melihat Madam Direktur dan merasa tertarik kepadanya Akhirnya Madam Direktur pun memberitahu bahwa ia menginginkan beruang tersebut Waktu berlalu guys Mr. Brown dan Paddington sekarang ada di asosiasi ahli geografi Mereka menanyakan soal penjelajah yang waktu itu mendatangi hutannya Tetapi ternyata guys tidak ada data yang mencatat siapa penjelajah itu Paddington tiba-tiba kabur Mr. Brown mencari Paddington Ia sekali lagi bertanya nih kepada Paddington Yakinkah ia dengan penjelajah tersebut Paddington tetap yakin dan kekeh dengan hal itu Dua orang itu akhirnya melakukan penyamaran mereka ke ruangan arsip Mr. Brown melihat arsip-arsip yang ada di sebuah komputer Dan menemukan bahwa catatan tersebut dihancurkan Mr. Brown tiba-tiba dibanggil oleh penjaga keamanan Sedangkan Paddington mencari tahu soal penjelajah itu lagi Paddington akhirnya menemukan sebuah petunjuk dan bergegas untuk kabur Namun guys lagi-lagi dua orang itu membuat sebuah kekacauan di kantor tersebut Dan singkat cerita mereka berhasil kabur Selanjutnya guys Madam Direktur sekarang ada di rumah Mr. Curie Madam Direktur mencoba merekrut Mr. Curie untuk membantunya mencari Paddington Sedangkan keluarga Brown sekarang ada di rumah Mr. Gruber Menonton dokumenter yang ditayangkan di awal Paddington yang terbawa film itu merasa ada di hutan Ia pun akhirnya menemukan nama dari penjelajah itu yaitu Montgomery Clyde Seusai itu mereka pulang ke rumah dan Paddington menulis jurnalnya kembali Ia menceritakan soal judi yang bisa berbagai bahasa dan Jonathan yang bisa membuat hampir segala hal Paddington pun mulai merasa bahwa ia adalah bagian dari keluarga Brown Pagi harinya keluarga Brown akan pergi dan meninggalkan Paddington sendirian Mr. Curie yang mengetahui bahwa Paddington sendirian akhirnya menelpon Madam Direktur Madam Direktur pun mendatangi rumah Mr. Curie Paddington yang di rumah sendirian membaca buku soal Montgomery Clyde Tetapi nih ada kejadian lucu saat ia merobek buku itu dan mencoba menempelkannya lagi di selotip Sedangkan Madam Direktur mengandap-ngendap dari atap rumah untuk mendapatkan Paddington Madam Direktur mengalihkan Paddington dengan telepon Tetapi Paddington beruntung nih karena tembakan dari Madam Direktur meleset Madam Direktur pun tanpa sengaja menjatuhkan bom asapnya sehingga membuat seluruh rumah dipenuhi dengan asap dan gas Paddington langsung ngumpet Nah si Madam Direktur mencari Paddington ke seluruh ruangan Tetapi nih ada kejadian unik lagi ketika Mr. Curie mencoba melihat apa yang sedang terjadi Dan tanpa sengaja ia menjatuhkan bunganya dan mengenai jebakan tikus hingga rumah itu tiba-tiba meledak guys Pemadam kebakaran akhirnya berkumpul di rumahnya Mr. Brown dan Mrs. Brown memarahi si Paddington Mr. Brown di kamar bercerita ke istrinya bahwa mereka harus membawa Paddington ke pihak yang berwajib Paddington yang menguping dan mendengar itu akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut Dirinya yang sendirian berjalan ditemani dengan air hujan yang mengguyurnya Dan pada malam ini Paddington benar-benar sendirian di jalan Pagi harinya Mrs. Brown membacakan surat dari Paddington Satu keluarga itu tampaknya sedih Mr. Brown kebingungan nih karena dirinya membuat anak dan istrinya kecewa Paddington sekarang bersiap untuk mencari dimana Montgomery Clyde berada sedangkan si Mary menghubungi polisi untuk mencari Paddington Satu keluarga yang dirundung kesedihan itu akhirnya menjalani hari-harinya tidak seperti biasanya Paddington terus berusaha mencari Montgomery Clyde Hingga ia ada di rumah terakhir Akhirnya Paddington menemukan rumah Montgomery Clyde Ia masuk ke rumah itu dan ternyata itu adalah rumah dari Madam Direktur Yang ternyata lagi Madam Direktur adalah anak dari Montgomery Clyde Madam Direktur mengajak Paddington ke vannya Nah tapi sebelum ia berangkat ia dihadang oleh Mr. Curie yang memberinya bunga Mr. Curie sejenak akhirnya mengerti nih niat jahat dari Madam Direktur Mr. Curie langsung menelpon Mr. Brown Ia memberitahu Mr. Brown bahwa Paddington diculik dan dibawa ke museum untuk diawetkan Paddington dan Madam Direktur sampailah di sebuah museum tersebut Madam Direktur memberitahu bahwa zaman dulu ya Mr. Clyde menjelaskan ke para eksekutif Bahwa ia merahasiakan lokasi dari beruang pintar dan akhirnya ia diusir dari asosiasi tersebut Sedangkan Madam Direktur sendiri sudah menyiapkan kaca pajangan untuk Paddington Paddington lari ketakutan nih Lalu ia dibius dan jatuh pingsan Di luar museum keluarga Brown berusaha menyusup masuk ke museum lewat selokan Sedangkan Mrs. Bird yang ada di ruang kontrol menggoda satpam-satpam Keluarga Brown sudah sampai di museum nih guys Mereka berusaha mengedap-ngedap untuk menyelamatkan Paddington Mereka mencari jalan untuk masuk ke ruangan taksidermi demi menyelamatkan Paddington Mr. Brown nekat menempel ke tembok untuk masuk ke ruangan itu Mr. Brown menemukan Paddington dan memanggilnya Paddington pun terbangun Sedangkan si Madam Direktur yang tahu bahwa museum disabotase langsung menutup seluruh museum Kejar-kejaran antara Paddington dan Madam Direktur pun terjadi gengs Paddington masuk ke sebuah ruangan dan mulai memanjat ke atas lewat cerobong asap Paddington yang mencoba melompat keluar akhirnya diraih oleh keluarga Brown Tetapi nih petualangan mereka tidak terhenti disini Mereka dihadang oleh Madam Direktur dan mereka yang terpojok akhirnya memikirkan sebuah planning Paddington berjalan ke arah Madam Direktur dan ia mengambil sandwich Ia memancing para burung darah untuk mengurubungi Madam Direktur menggunakan sandwichnya Hingga Madam Direktur terjatuh Keesokan harinya keluarga Brown dipenuhi oleh kebahagiaan Apalagi nih saat mereka membuat sari buah Kehidupan mereka menjadi tenang Bibi dari Paddington sekarang berada di suatu tempat Sedangkan Madam Direktur sekarang diberi sanksi menjadi pengurus kebun binatang Dan di akhir film kita melihat keluarga Brown sedang bermain lempar salaju bersama-sama Dan terima kasih ya buat kalian yang udah nyemak rekap alur film ini ya Dan sampai jumpa di konten selanjutnya Min Zet pamit, mic drop and out Ciao Sub indo by broth3rmax